Mengenai terbitnya dua buku, yaitu Sistem Demokrasi, Sistem Politik Pancasila, yang pertama, kemudian Sistem Ekonomi Pancasila. Ini buku yang seharusnya sudah lama diterbitkan di Indonesia karena para founding fathers kita waktu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sudah faham betul bahwa ini memerlukan di dalam pelaksanaan sistem ekonomi yang berbeda dan sistem politik yang berbeda sesuai dengan ciri-ciri atau jati diri bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila itu. Beliau-beliau faham betul bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat majemuk dan sebagai bangsa yang sangat majemuk baik di dalam etnis, baik di dalam agama, maupun di dalam tempat tinggal, memerlukan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial yang berbeda dengan negara-negara lain. Karena itulah di dalam, kalau kita baca di dalam risalah rapat-rapat BPPKI waktu membahas mengenai landasan negara, dikatakan bahwa kita tidak akan menggunakan sistem parlementer ala Inggris. Karena itu kurang demokratis, yang menjadi eksekutif adalah anggota-anggota legislatif, jadi tidak ada separation of power di dalam model Inggris. Dan kita juga tidak mau menggunakan sistem Amerika yang merupakan pemberontakan terhadap sistem parlementer sebenarnya, sistem presidensial ala Amerika. Karena beliau-beliau sudah paham sekali, kalau salah-salah pilih Amerika dengan sistem presidensialnya akan mempunyai presiden seperti Trump. Sistem presidensial presidennya kuat, dan kalau salah pilih ya seperti sekarang yang dialami oleh penduduk Amerika sekarang lima tahun dan akan berlanjut lima tahun lagi. Karena ini kelihatannya Trump akan menang lagi. Semua kondisi mendukung kemenangan Trump. Kita akan menerapkan sistem pemerintahan sendiri. Memang di dalam teori ilmu politik pada waktu itu hanya ada dua sistem pemerintahan, parlementer dan presidensial. Belum ada sistem yang ketiga ini. Baru pada tahun 1985, kira-kira 40 tahun setelah sistem pemerintahan sendiri diterapkan di Indonesia, tidak pernah sistem sendiri itu dipandang oleh para founding fathers sebagai sistem presidensial. Dan karena itu ketika MPR mau amandemen undang-undang dasar dengan asumsi pertama adalah memurnikan sistem presidensial, sebenarnya itu adalah amandemen yang tidak sah, illegal, itu adalah karena asumsinya sudah salah, asumsi dasarnya salah. Dan ini nanti saya justru mau mengulas ini, apa kesalahan-kesalahan yang terjadi, mengapa saya menganggap bahwa ini adalah suatu upaya amandemen yang tidak legitimate, karena didasarkan kepada asumsi yang salah, dan kemudian asumsi mereka sendiri yang ditetapkan pada sidang pertama MPR, yang dipimpin oleh kawan saya itu, kawan saya itu, satu fakultas lagi. Dan sama waktunya berangkat ke Amerika, cuma saya berangkat ke Pittsburgh, ke tempat yang, dia ke Chicago, tapi bukan yang sosiologi. Kalau Pak Haryono, beruntung karena belajarnya sosiologi dan statistik. Jadi, kalau tidak terkena dengan liberalismenya, Chicago ini adalah salah satu bastionnya liberalisme di Amerika, makanya Amin Rais belajar dari Leonard Binder, profesor ilmu politiknya, itu adalah tokoh ilmu politik liberal. Dan kalau yang belajar ekonomi dari Ron Friedman, dia juga belajar itu, gurunya itu adalah Ron Friedman. Ron Friedman adalah ekonomi pasar. Jadi, tapi untungnya Pak Haryono belajarnya adalah demografi. Jadi, tidak terlalu kena dengan imbas liberalisme. Tidak ada liberalisme dan sosialisme di dalam ilmu demografi ya Pak ya. Jadi, beliau aman-aman saja. Tadi saya agak, ini saya sambut dengan baik, keterbitnya dua buku ini, dan ucapan apresiasi saya kepada Pak Biakto dan kawan-kawan, ini tujuh samurai yang menulis buku ini, karena pada waktu saya memimpin Universitas Gejah Mada, jadi rektor Universitas Gejah Mada, dan memimpin forum rektor Indonesia, itu cita-cita saya, paling tidak dari Universitas Gejah Mada, ilmu-ilmu yang diajarkan, itu bernuansa Pancasila. Jadi, kalau dia ekonom lulusan UGM, dia akan berbeda dengan ekonom lulusan Salemba. Itu, 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 itu gurunya, itu. Ya, bukan, ya, karena harusnya yang ekonom lulusan UGM adalah yang betul-betul ekonomi yang berkeadilan sosial. Kalau dia lulusan ilmu politik UGM, dia akan berbeda, walaupun sama-sama di Depok, ya, UI dan UGM itu. Ya, ini adalah Depok yang mengajarkan politik, yang bukan politik, bukan politik liberal, tetapi politik yang berse, apa ini, yang, ya, teori-teori semi-presidentialism. Jadi, kita yang ilmu politik, yang mengakui ada, yang tidak menerapkan sistem parlementer, dan tidak juga hanya mengajarkan sistem presidensial ala Amerika, tapi ada yang ketiga tadi, yang baru memang dilahirkan sebagai teori pada 40 tahun kemudian, setelah founding fathers kita menerapkan sistem itu. Jadi, kita bisa betul-betul kagum dengan para founding fathers kita itu, yang 40 tahun sebelum teorinya keluar, mereka sudah menerapkan dan memilih sistem ini yang lebih cocok untuk bangsa Indonesia. Nah, dan adanya, seharusnya dengan, kalau ini diajarkan dengan benar, teori-teori politik, teori administrasi, teori sosial, yang bersemangat masyarakat majemuk, yang dirumuskan oleh founding fathers dengan nilai-nilai pancasila itu, kemudian mengajarkan ilmu ekonomi, yang betul-betul bersemangat ekonomi berkeadilan sosial, saya kira tidak ada yang kemudian pada tahun-tahun 1999 sampai 2000, mengobrak-abrik undang-undang dasar kita itu sekarang seperti menjadi sekarang. Saya kira nanti, nah ini kita sudah, cita-cita saya itu ternyata tidak tercapai sampai saya selesai jadi rektor dan sampai sekarang. Dan bahkan kita melihat bahwa kalau buku-buku yang ini, semangat yang digunakan oleh tujuh teman-teman yang menyiapkan buku ini, ingin supaya demokrasi Pancasila, sistem politik Pancasila, dan sistem ekonomi Pancasila ini betul-betul dilaksanakan Indonesia, sekarang itu hal yang sudah muskil sekarang untuk dicapai, karena undang-undang dasar kita tidak lagi bersemangat itu. Undang-undang kita ini hanya pembuka, satu, pembukaannya pasal-pasalnya tidak sesuai lagi dengan landasan filosofis dari undang-undang itu. yang ada ini. Jadi dulu pernah saya kedatangan tamu buku seorang profesor dari Sweden ya, Profesor Samuel senamanya, dia bilang Pak Sofian saya ini profesor political science, sedang mempelajari negara-negara di dunia ini, bagaimana pesan-pesan konstitusional dilaksanakan di dalam pasal-pasalnya, di dalam peraturan pelaksanaannya. Saya agak bingung membaca undang-undang dasar Indonesia ini, karena itu baru pada awal-awal ini amandemen, karena saya baca anonya, pembukaannya, preambulnya, itu kalian itu sangat dekat dengan model Eropa Barat dan Skandinavia, karena pada dasarnya kalian menerapkan sosial, sistem bukan individualism, tapi kalian menerapkan sistem kolektivism, ya konsensus, sistem demokrasi konsensus, sistem ekonomi yang berkeadilan, yang sangat mengutamakan pemerataan, tapi itu di undang-undang, di pembukaannya saya baca itu, bahwa kalian itu semangatnya sama dengan kami-kami di negara Eropa Barat dan di Skandinavia. Tapi kalau saya baca pasal-pasalnya dan pelaksanaannya, kok semangatnya sudah individualisme, liberalisme, itu bagaimana itu bisa demikian? Susah saya, disegap pertanyaan seperti, susah saya menjawabnya Pak Edi, saya bilang mungkin karena pada waktu yang menyusun undang-undang dasar kita itu, mereka sekolah, mereka lulusan Eropa. Jadi mereka belajar tentang teori ekonomi, teori politik, teori hukum, yang bersemangat kolektivism Eropa, semangat kekeluargaan Eropa. Tapi pada saat pelaksanaannya, ya itulah mulai dominasi dari kawan-kawannya yang, Pak Edi yang belajarnya di Berkeley. Mereka mulai semangat liberalisme, pasar bebas liberalisme. Jadi mereka tidak bisa menangkap semangat kekeluargaan itu. Kalau dalam salah seorang waktu saya berdebat dengan seorang temannya Pak Edi, Pak Profesor Sadli, itu mana Sofian, di mana ada ekonomi Pancasila itu, tidak ada di textbook. Begitu jawabannya, iyalah karena kalian baca textbook Amerika, bukan textbook Indonesia. Dan bahwa tidak ada sebenarnya, bahwa kita dininabubukkan dengan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, itu sebenarnya tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Semua ilmu pengetahuan adalah dasar-dasar ideologisnya ada. Dan semua dari negara-negara barat, maupun dari Amerika, jelas individualisme sangat menonjol. Dan ini, di dalam kesempatan ini, saya meragukan bahwa apa yang ditulis di dalam cita-cita bapak-bapak yang menulis buku itu, bahwa konsep ekonomi Pancasila dan konsep politik Pancasila itu akan terlaksana di Indonesia, itu sangat tergantung bagaimana sikap Indonesia ini, apa tindakan orang Indonesia ini terhadap undang-undang dasar kita yang sudah diabrak-abrik begitu luar biasa, dan yang melibatkan kekuatan-kekuatan asing. Dulu saya menduga bahwa pada saat MPR tahun 1999 memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar kita dengan cara amandemen, itu adalah melalui kajian oleh ahli-ahli Indonesia. tapi itu hanya pada rapat pertama MPR diputuskan akan mengadakan perubahan dengan cara perubahan, tapi pada rapat-rapat selanjutnya tidak, sudah besar sekali pengaruh dari kelompok-kelompok LSM, bahkan LSM luar negeri di dalam rapat-rapat itu. Rapat-rapat PAH dihadiri oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia dan NDI, National Demographic. Sekarang itu NDI, National Democracy Institute, itu bukan saja membawa uang berkarung-karung ke dalam gedung MPR dan membagi-bagi uang itu kepada semua sebelas fraksi itu. Tetapi juga membawa konsep-konsep undang-undang dasar itu, terutama yang pasal tentang tentang hak azazi manusia. Sepuluh pasal, caplokan saja itu dari United Nations Convention of Human Rights. Jadi agak aneh undang-undang dasar kita ini, karena bunyinya bukan lagi warga negara, tetapi adalah orang, 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 orang. Loh, saya ini warga negara, undang-undang dasar kita ini mengatur hak dan kewajiban warga negara biasanya, atau mengatur hak dan warga dan kewajiban dari siapapun orang yang ada di Indonesia pada waktu itu. Nah, ini sengaja diciptakan, diadakan, untuk mengaburkan konsep-konsep denun-unang negara itu. dan untuk mengaburkan mengenai kewenangan pemerintahan, kewenangan negara, untuk mengaburkan sistem politik, sistem ekonomi kita, karena dengan masuknya pasal 4 dan pasal 5, pasal 3-4. Pasal 3-4, sehingga tidak jelas lagi bahwa ekonomi kita itu adalah ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan berkeadilan sosial, karena dimasukkan semangat-semangat individualisme di dalam 3 dan 4, dan demikian juga di dalam sistem sosialnya, sudah dimasuki pasal-pasal. Saya dulu sebagai ilmuwan menduga-duga bahwa ada, saya mendengar bahwa ada, itu pihak-pihak dari luar negeri yang terlibat mengubah undang-undang itu. tapi dalam ini untungnya karena sering perjalanan Jogja-Jakarta di pesawat, saya ketemu dengan seorang pimpinan partai, anak muda, dulu ketua senat UGM, dan saya tanya, eh mas, saya ini sebagai ilmuwan, saya hanya menduga-duga, karena itu saya tidak bisa menuduh dengan tegas, bahwa ini ada intervensi asing di dalam amendement undang-undang dasar kita itu. Jadi hanya begitu-begitu saja di antara kawan saya bisa ngomong-ngomong, antara lain dengan teman-temannya Pak Tri di PPAD, di FOKO, dan segala macam saya ngomong. Tapi kita tidak punya bukti, tidak bisa menuduh jadinya. Tetapi dengan si kebetulan kita duduk berdekatan, saya tanya itu, dia bilang, Pak, saya ini pada waktu saya selesai dari UGM, saya masuk partai oleh kepimpinan partai, saya ditugaskan untuk ikut di dalam panja, di lempah itu, di lempah itu, Pak 1, dan di situ saya dengan mata saya sendiri melihat bagaimana uang berkarung-karung masuk ke gedung MPR, dan ini kemudian pasal-pasal yang mereka ingin masukkan, itu dimasukkan di sana. Nah, itu supaya supaya Bapak-Bapak sedikit lebih tertarik, tapi intinya ini di sidang MPR masa bakti 99-2002 menetapkan bahwa aman-aman undang doang 1945 sesuai ketentuan pasal 37 1945. ini karena pasal 37 di amendemennya yang amendemen yang tahap ketiga mungkin, ke tahap ketiga, yang sebenarnya sudah disepakati tidak dirubah, tapi kemudian pada pasal 3 tahu-tahu masuk dan dirubah itu pasal 3 itu, sehingga MPR itu tidak lagi apa, struktur dari kekuasaan negara kita berubah, tidak ada lagi lembaga pemegang pelaksana kedaulatan rakyat karena diubahnya pada ubah ketiga itu tapi pada tahap 1 amendemen tahap 1 amendemen tahap 2 masih ada nah ini itu di situ di sebelas fraksi MPR yang menyepakati amendemen undang-undang 45 itu dilakukan dengan syarat sebagai berikut satu, tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar kedua tidak merubah NKRI dan bentuk negara dan yang ketiga amendemen dilakukan dengan cara adendum bukan merubah teks aslinya ini yang dipegang oleh Ibu Maria tidak merubah teks aslinya tapi dengan adendum karena itu undang-undang dasar kita kalau ini dipegang ini ada pembukaan ada batang tubuh yang 37 pasal ada amendemen 1 amendemen 2 amendemen 3 amendemen 4 itu kalau begitu strukturnya lebih mudah meng 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 amendemen tinggal lakukan amendemen kelima untuk meng meng amendemen 1, 2, 3, 4 yang tidak sesuai lagi dengan untungnya ini pembukaan ini tidak di amendemen itulah landasan pikiran yang dirumuskan oleh para pembukaan dengan itu sendiri juga akhirnya semua itu jadi itulah jadi yang undang-undang yang sekarang yang dinamakan undang-undang dasar NRI 1945 itu adalah palsu sebenarnya itu lebih 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 tepat dia dinamakan undang-undang 2002 karena dia sudah berbeda yang semua yang sudah diputuskan oleh MPR dilanggar sendiri oleh Pak Pak itu yang dimasuki jadi itu kemudian maaf maaf Bapak mungkin waktunya 2 menit lagi supaya yang lain mendapatkan kesempatan terima kasih kalau begitu yang historis ini hilang ya udah sehat itu anda sama dengan penyataan pertama ini undang-undang sistem politik kita itu biasa-biasa saja sistem ekonomi biasa-biasa saja sikap yang begitu yang yang diinginkan oleh mereka semua yang terlibat di dalam perubahan ini kalau kita anggap biasa-biasa saja ya pada tahap tahap satu sudah dirubah tujuh pasal kemudian pada tahap dua yang tanggal tujuh sampai lapan belas dua ribu dirubah dua puluh pasal kemudian pada tahap tiga dirubah lagi belasan pasal dan pada tahap empat di dalam tahap tiga ini mulai tahap dua mulai masuk unsur-unsur asing masih masih NDI dan LSM-LSM Indonesia yang mereka bayar pada tahap ketiga bukan lagi NDI-nya tetapi kedutaannya sudah terlibat dan di dalam tahap empat jadi itulah yang menghasilkan undang-undang sekarang saya syukur ini karena ada anggota mahkamah konstitusi yang berpendapat bahwa ini tidak sah ini tidak sah ini tidak legitimate pengesahan ini karena tidak sesuai dengan keputusan sebelas fraksi pelaksanaan prosesnya jadi prosesnya maupun substansinya sudah tidak sesuai dengan yang disepakati dan karena itu mengapa kondisi kita sekarang ini seperti sekarang sistem politiknya tidak stabil sistem ekonomi sangat tidak stabil pemerataan tambah senjang kesenjangan tambah lebar dan kesenjangan itu kata teman yang dari menengamati mengenai tentang konversi tanah di dalam kesenjangan di dalam penguasaan tanah jauh lebih lebih jelek daripada kesenjangan dari segi ekonomi itu artinya Indonesia ini kedaulatannya terhadap kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini sudah hilang dan ini untung saya kebetulan baru dapat ini bahan kemarin dari diskusi di tempat lain yang mengatakan apakah keinginan kita untuk menginstol kembali sistem politik Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila itu akan berjalan dengan mudah jelas sekali dengan ini menyangkut dengan undang-undang yang dasar yang kita gunakan sekarang undang-undang undang-undang yang dasar yang kita sekarang sebenarnya dari segi hukum konstitusional sudah tidak legitimate tidak salah lagi karena prosesnya prosesnya tidak benar kemudian mungkin buk marian nanti bisa mengulas lebih lanjut kemudian ini substansinya tidak sudah banyak dimasukkan oleh dari pihak-pihak asing dan kemudian apa ini pertanyaan bagi kita sebagai bangsa apa pilihan kita sebagai bangsa ada tiga pilihan kita satu laksanakan undang-undang NRI 95 ini yang jelas bukan pilihan kita kalau kita kemudian yang kedua kembali ke undang-undang dasar yang asli atau yang ketiga adalah re-amendement amendement 1, 2, 3, dan 4 untuk mengembalikan pikiran kelompok-kelompok itu itu kalau dalam rekomendasi yang dibuat oleh forum rektor pada tahun 2006 dulu adalah kaji ulang undang-undang dasar 45 kaji ulang undang-undang pasal-pasal hasil amendement ini dengan kerangka fikirnya yang masih ada di dalam pembukaan itu dan kemudian yang tidak sesuai dengan pembukaan itu kita singkirkan tapi yang sesuai kita pertahankan misalnya membatasi masa jabatan presiden dua kali itu perlu adanya mahkamah konstitusi itu perlu nah itu yang dipertahankan tapi yang tidak tidak perlu termasuk yang merubah ejaan dokumen tahun 45 dengan ejaan baru itu juga sesuatu yang tidak perlu nah kalau pilihan kita adalah yang ketiga misalnya ini tidak akan mudah proses amendement itu karena banyak kekuatan-kekuatan yang akan menentang perubahan itu baik di dalam negeri maupun luar negeri di dalam negeri itu ada sudah jelas bahwa ini ada ini kalau ditayangkan ini jelas ini yang semua 9 taipan yang itu adalah sangat keberatan kalau ini undang-undang ini dirubah itu sawah mereka akan hilang termasuk taipan yang menguasai 51% dari tanah itu ya jelas bertentangan dengan undang-undang dasar kemudian ternyata bukan kekuatan dalam negeri juga partai-partai ini ada 9 partai terlibat karena mereka sudah keenakan ya itu dengan kondisi yang seperti sekarang tapi yang mengkhawatirkan kalau disini ini ada dua negara yang sangat ingin Indonesia ini menjadi lemah karena kepentingan mereka kepentingan ekonomi maupun kepentingan pertahanan mereka menginginkan Indonesia itu lemah dan kalau bisa pecah-pecah ini adalah Amerika yang selalu diwakili dalam urusan dengan Indonesia ini power war for it mantan duta besar selalu kalau setiap ada pergantian pemerintahan dia akan ada di Indonesia dan setiap ada kabinet baru selalu dia menyampaikan pesan-pesan dari Amerika siapa yang direstui Amerika untuk menjadi presiden Indonesia dan yang sekarang ini adalah saingan Amerika si Jinping dengan bermacam-macam kalau Amerika jelas kepentingannya Amerika first supremasi militer superasi ekonomi supremasi ilmu perketahuan supremasi dalam pergantian Cina dia menggunakan lain dia smart policy jadi smart policy itu kebijakan-kebijakan pemerintah kepentingan pemerintah Amerika Cina adalah obor obor itu adalah kepentingan laut jalur laut untuk mengangkut bahan-bahan mentah dan produk-produk Cina itu adalah dan Indonesia adalah masuk sudah masuk dalam jembakan itu sayangnya mohon maaf waktunya terima kasih kita kita berikan tetap tangan kepada pengulas pertama